Intro Yo yo semua selamat datang di my life Ya kalo lo liat belakang gue ya ini bener ini namanya stasiun Cawang Gue lagi dari stasiun Cawang Gue mau kemana ikutin aja Lo pengen tau gak terperjalanin gue kayak apa Ini agak lucu nih ini gue mohon sih pemerintah DKI bisa koreksi ya pak ya Karena ini gak make sense banget loh untuk menuju dari halte busway kesini Itu jalannya gak masuk akal sih pak Oke kita mau kemana sesuai judul aja gue gak clickbait Ikutin gue terus ya nanti kalo udah sampe tempatnya gue akan kasih tau Itu barangnya apa sih yang sebenernya nyawanya youtuber oke ya siap Oke lo Sub indo by broth3rmax 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 Yo yo semua gue udah nyampe di Glodok dan ini tempatnya gue gak tau ini boleh bawa kamera atau enggak ini sih kalo nyari-nyari perlengkapan komputer sama atas horis kamera disini tempatnya nih nah pokoknya ini asik ya tuh barangnya kayak apa gue cari-cari dulu deh nanti gue sambung kembang lagi, oke? nah disini tuh asiknya gini nih, banyak aksesoris buat hp juga buat laptop jadi kalo nyari-nyari lamp kebutuhan komputer tuh kebutuhan kamera lo disini banyak nih surganya nah ini tuh headphone segala macem seru deh pokoknya, nanti gue sambung sama lagi ya barangnya udah dapet barangnya kayak apa, sabar-sabar aja nanti gue bakal review gue nyari tempat dulu ya buat review ya lo penasaran kan, jadi sabar-sabar ya oh iya, kalo lo pengen kesini jangan terlalu sore karena rata-rata disini tutupnya jam 4 atau jam 6 jadi kalo lo mau nyari perlengkapan yang tadi gue bilang kayak perlengkapan komputer, hp, lo bisa cari di godok, oke? kita sambung-sambung lagi nyari tempat buat review ini ya oke, gue sekarang ada dirumah sebenernya ini udah hari Selasa kemarin tuh hari Senin tempat gue beli jadi ini udah lewat sehari, jadi begitu nanti gue selesai nanti langsung gue upload nih video jadi mungkin nanti agak sore atau malam lo bisa saksikan video ini dan kenapa gue gak lanjutin syuting kemarin karena satu, udah terlalu malam dan kedua baterai kamera gue habis, jadi sorry banget, ini mungkin transisinya agak ajaib jadi gue coba bikin semuanya agak maksuk akal aja ya ini barangnya udah ada depan gue ya yang kemarin kita beli sebenernya apa sih nyawanya youtuber atau nyawanya vlogger jadi ini sebenernya alatnya simpel ini ya apapun merknya lah ini namanya docking harddisk bentuknya kayak gini, ini anggap aja kita udah baru pertama kali unboxing ya padahal semalam udah gue unboxing, jadi lo harus terkejut atau wow, oke nah ini barangnya jadi gini sebelum gue cerita ini masalah barang ini gue cerita dulu kenapa gue bilang nyawa jadi banyak di luar sana motivator-motivator youtube yang selalu bilang kalau misalkan lo mau mulai vlog atau lo mau mulai video, lo harus punya peralatan yang bagus gear yang bagus ya gak juga, sebenernya lo pake hp pun lo udah bisa berkarya nah cuman di lain sisi lain kan tidak ada yang pernah bahas masalah alat ini ini setelah gue beli alat docking harddisk ini jadi ceritanya gini selain lo punya kamera bagus atau alat rekam video bagus lo juga harus siapin yang namanya harddisk atau tempat penyimpan data lo kalau lo pake hp ya mungkin lo siapin namanya flashdisk yang besar atau memori yang besar, memori card, apapun bentuknya itu yang penting lo harus punya tempat penyimpanan data lo yang besar kenapa? karena satu video file aja kalau gue itu minimal 1GB lo bayangin kalau misalkan lo punya video file 90 biji berarti ada 90GB kan kalau lo mikir kan gue upload video langsung gue hapus gitu kan ya gak masalah cuman kalau lo kayak gue misalkan lo harus punya namanya database masalah untuk sound effect lo untuk preset-preset lo macem-macem kan kebikiran video kan itu kan ada settingannya sendiri ada musiknya sendiri nah itu sebenarnya gunanya harddisk atau memori yang besar ya buat nyimpan data-data seperti itu gitu jadi gue bisa bilang ini termasuk penting juga dibandingkan dibanding sama kamera lo juga jadi selain kamera lo harus punya tempat penyimpanan juga nah gue kembali ke soal ini kenapa gue beli anyway ini karena kalian gue bisa beli ini ya gue thank you banget pada kalian subscriber gue udah bisa membantu untuk membeli ini dan gue akhirnya bisa mempunyai space lagi di komputer gue oke jadi gue punya harddisk harddisknya sebenarnya bentuknya begini nih ini udah gak gue buka nih semalaman jadi udah gue bongkar nah ini harddisknya jadi kayak gini nah harddisk gue itu rusak di bagian sini nah ini biasanya buat dari harddisk ke PC nah itu rusak jadi gue mikir-mikir daripada gue perbaikin lebih baik gue beli docking perbaikin gue bisa sekitar 500 atau 800 kalau gue beli docking cuma 250 ribu aja nah jadi gue beli docking ini simple alatnya jadi lo tinggal masukin harddisk lo ke lubang sini ya gini aja dari sini lo tinggal masukin lalu kabel data ini ke laptop lo anyway ini usb 3 ya jadi kalau lo khawatir kan gue pakai usb 2 gak masalah cuman masalah speed doang kalau usb 2 sama 3 lebih cepet 3 sebenarnya cuman dia masih bisa compatible ke usb 3 nah jadi ini yang gue bilang jadi tips-tips buat kalian kalau misalkan kalian mau start vlogging atau start bikin video itu kalian harus siapin 3 menurut gue satu tadi kamera yang bagus kedua audio yang bagus ketiga tempat penyimpanan data yang bagus nah jadi ibaratnya gini kamera lo adalah mata lo mic lo atau audio lo itu adalah kuping dan mulut lo dan harddisk ini adalah jantung lo itu aja sih oke gue guys kayaknya gue sudahin aja my life hari ini mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dan ini bisa menginspirasi kalian terimakasih sudah nonton terimakasih sudah dukung gue kalau lo suka video ini tolong di like dan terus subscribe channel ini biar gue bisa berkembang terus dan membuat channel ini lebih baik lagi dan jangan lupa stay positive stay creative ya ingat banyak jalan menuju Roma bos jangan buntu pokoknya kalau ada satu masalah kita cukup mikir dan cari jalan keluarnya oke siap bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.